Gue tuh tiap sore nongkrong sama gue Taman Mini, Charlie dulu, di stasiun kereta, bener ya? Bukan narik Metro Mini. Vega, jahat ya Vega ya, kok gue dibilang narik Metro Mini sih? Apa dong? Gue kondekturnya. Warga Cilacop! Mana semangatnya? Coba kita panasin dulu yuk. Panasin dulu, panasin dulu. Yuk panasin dulu. Warga Cilacop! 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 Dekat rumah! Eh, lo mau pulang gak utuh lo? Salam adil keempat lo. Hah? Cilacop mana suaranya? Gak usah peres lo. Tuh. Karena lo cuma sebatas di mulut sama Cilacop. Kalo gue mau di hati. Cilacop mana suara dan semangatnya? Semuanya udah semangat disini. Vega belum teriak tuh. Enak juga jadi si Vega ya. Gue yang bagian sini. Boleh? Boleh. Gue maka Airi sebelah kanan nih. Iya, iya. Warga Cilacop! Mana suaranya? 5.689.380. Tapi 3.897-nya emak-emak semua tuh pada tepuk tangan. Oke, sebelah kiri coba Anwar. Coba kita lihat sampai ngepojok-pojokan ya suaranya. Jangan lupa. Ayo Anwar, singkat. Sebelah kiri mana suaranya? Ayo! Ini bagian tengah nih. Ini bagian tengah, silahkan ya. Yang tengah. Wah ini biasanya kalo aku langsung rame nih. Coba. Cilacop mana semangatnya! Kalo gue gitu Anwar. Gue yang paling luas. Gue yang paling banyak orang. Iya. Cilacop! Cilacop! Mana suaranya? Cagoan gue. Melanie, Melanie, Melanie... Kary, Anwar. Dan juga pemirsa yang ada di sini. Mumpun yang ada di rumah. Sebenernya tuh malam hari ini. Ini ada informasi ya. Jadi sebetulnya malam hari ini tuh harusnya... Uut Permatasari tampil di sini. Betul sekali. Ikut memeriakan acara malam hari ini, Rotuki Lauraya. Ya. Namun kita mendapatkan kabar berita duka yang kemarin katanya ayah anda dari Uud Permatasari. Almarhum Edi Herwanto telah berpulang ke Rahmatullah. Yang pastinya kita dari keluarga besar MSC TV dan semua mungkin yang hadir disini mengucapkan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya. Semoga almarhum diberikan tempat yang terbaik sama Tuhan. Keluarga yang ditinggalkan juga diberikan penguatan ya. Terutama sahabat kita Uud. Kita mau telepon Uud katanya ya. Boleh yuk telepon Uud yuk. Sebentar anda nyalain handphonenya dulu ya. Mudah-mudahan diangkat ya teman-teman. Mohon didoain ya warga Cilacap ya. Buat Uud, buat keluarga, ibu dan anak-anak semua adik-adiknya sehat dan kuat. Kekuatan, kesabaran pastinya. Amin ya Allah. Kita disini sama-sama ingin memberikan support ya. Untuk Uud. Kita beri penghiburan. Semoga selalu bahagia. Assalamualaikum. Uud. Assalamualaikum. Assalamualaikum sayang Uud. Boleh kecil sedikit musiknya teman-teman boleh. Sayang Uud ada Melanie Ricardo, Vega, Eri Susan, dan juga Anwar sayang. Kita lagi live dari Rotuki Laura ya. Iya kak, iya. Uud, pertama-tama kita pengen ikut berbela sungkawa sedalam-dalamnya. Semoga Uud dan keluarga diberikan kekuatan sama Tuhan. Amin. Dan almarhum ayah diberikan tempat yang terbaik di sisi Tuhan. Amin ya. Amin, amin, amin. Uud. Terima kasih, terima kasih kak. Terima kasih. Iya. Terima kasih. Ibu gimana Uud sama adik-adik Uud sekarang Uud? Apakah udah mulai tabah? Adik saya masih belum makan tiga hari sampai sekarang. Astagfirullah. Astagfirullah. Belum makan tiga hari. Uud maaf banget sayang. Mbak Nyonyut. Boleh gak cerita sedikit yang mungkin apa namanya, kita cuma penasaran. Ayah yang kita dengar, kalau gak salah, maaf ya Ud ya. Katanya ayah lagi berkendara, naik motor, kecelakaan. Betul ya Ud ya? Jadi kronologisnya itu, pampi saya habis solat subuh, masih pakai sarung, masih pakai baju koko. Terus, masih pakai jaket. Terus, tapi saat subuh, karena tetap musolanya sebelahan rumah, beliau ambil motornya, pakai helm, semua pakai. Papi ku lagi mau pergi, gitu kan. Tapi sebelum pergi, dia sudah ngomong sama ponakan saya. Dia subuh-subuh udah ngomong, aku kasih kamu ini buat 100 ribu, buat Satria ya. Kan ponakan, sayang banget sama ponakan itu kan. Mbak Riri, titip ya, jagain budi gitu ya. Sakit itu kan budi saya. Terus, tapi saya mau pergi jauh, gitu. Tata ponakan saya, abang mau kemana sih, gitu. Yaudah, setelah itu pergi. Kauah motor itu, tapi saat subuh, bilang begitu, pergi. Gak tahu kemana itu, ambil obat atau apa, kauah motor. Abang, aku kan suka naik motor daripada mobil, gitu kan. Karena cepat nyampenya. Begitu, begitu, hari Sabtu. Setengah setengah tujuh, saya dapat berita bahwa abang. Kemudian dapat kabar lagi sejauh, tinggal izin, tinggal ilahi. Ya, Mbak Nyonyut. Tapi, Mbak Nyonyut sendiri tuh ada firasat gak sebelumnya? Karena kan kita tahu ya, Bapak pergi secara mendadak. Dan apalagi tadi sempat ngomong mau pergi jauh, gitu ya. Pernah dapat firasat gitu, atau ada pesan-pesan Bapak sebelum pergi? Mbak Uud? Halo, Mbak Uud. Mbak Kak, gak denger, Kak. Halo Kak, gimana Kak? Uud, ada firasat gak yang sebelumnya, sebelum ayah berpulang, Uud sendiri mungkin ada mimpi, atau ada firasat yang gak enak, pertanda gitu, Uud? Iya. Tapi saya tuh gak pernah sakit, Kak. Gak pernah sakit, dia cuman, pokoknya dia tuh menikmati banget teman-teman tuanya. Dia bersepeda sama teman-temannya, Padminton. Dan kemarin dia bilang sama saya, kemarin agak sepuluh hari. Nah, papi pingin, biasa gak pernah begitu, gitu kan. Dia minta, papi pingin beliin itu dong, dibeliin sepatu, sepatu apapi, gitu kan. Sepatu badminton, badminton. Ya udah, kita jalan sih, gitu kan. Kita jalan ke Surabaya, kita jalan ke mall. Ternyata kita sudah bilang, itu tuh, yang sesuai papi tuh gak ada, gitu. Kok gak ada ya, nah, gitu kan. Akhirnya bilang, ya udah, pi, nanti cari lagi, gitu. Setelah aku sudah selesai di Surabaya, udah lama, Aku bilang, mau pulang ke Jakarta, pi, aku tinggalin uang aja ya, pi, papi, biar cari sendiri, gitu kan. Karena kan, kalau kita sudah cari, gak ada, pi, ya udah, pi, ya. Akan kekurin lagi ke Jakarta, gitu. Jadi gak ada dirasa sama sekali, Cuma dia pesen terakhir, dia telepon saya hari kemis, gitu. Nak, sisip adikmu yang sabar, Terus kalau jadi istri yang sabar, gitu kan. Jangan lupa puasanya ditingkatkan, sholatnya ditingkatkan. Doa, jaga mamimu. Gak ada sama sekali hari kemis, itu teleponan saya, begitu. Hari Jumat, adik saya diselfon. Dia bilang, kalau papi gak ada, nanti, tolong ya, jangan orang lain yang gak janin. Nanti aku pingin anakku laki-laki yang gak nangin, gitu. Kita shock, kak. Papi tidak sakit, gitu loh. Peninggalnya beliau itu ditabrak setelah sholat subuh. Tapi pakai sarung, masih pakai baju koko. Dia pakai helm, helmnya masih utuh, kan. Pakai helm padahal, ya, Uthiah. Papi saat itu mengendarai motor pakai helm, ya, Uthiah. Pakai helm, pasti ku taat, kak. Pakai helm, gak terjauh, pakai helm. Oke, ya. Mbak Uth, kita tahu banget ya rasanya gimana ditinggalkan orang yang kita sayang. Apalagi ini orang tua, gitu. Biasanya memang kalau anak perempuan, apalagi ya, biasanya kan memang lebih dekat sama ayah. Kalau Mbak Uth sendiri, kenangan apa yang gak bisa dilupain, mbak, sama ayah? Papi, ya. Gimana, gimana, kak? Kenangan yang paling keinget dari almarhum papi itu apa sih, Uth? Karena Uth kan dekat sama almarhum. Iya. Jadi kalau saya pulang ke Surabaya, kak, kadang ke papi di Jakarta. Cuman papi itu kalau ke Jakarta itu gak pernah kerasan lama, gitu. Kayaknya mau pulang aja ke Surabaya, karena banyak kawan di Surabaya. Kalau di Jakarta kan, apa ya, kumpulnya sama anak istrinya, gitu kan. Jadi beliau itu kalau saya pulang ke Surabaya, ditanya, Nah, ini sudah jam sembilan tuh ya. Eh, itu, mau becang apa gak? Pobo masih sore, gitu. Dia selalu nanya, bikin apa, gitu kan. Saya bikin lupes, bikin nasi goreng, gitu. Papi betul langsung berangkat, gitu kan. Gitu, Pobo ini sayang banget, paling dekat saya sama papi. Kata papi itu sering saya curhatin, gitu kan. Dan, eh, keinginan beliau untuk sayang sudah serang panah. Karena beliau ingin melihat anaknya menikah, kan. Beliau ingin menjadi walih. Beliau ingin menikahkan anaknya. Alhamdulillah, tetapai. Dan beliau bilang sama saya, Nah, tolong dijaga baik-baik rumah tangganya, nah, gitu kan. Dan dia selalu pesen sama saya. Dulu sebelum nikah, kamu jangan pernah nak melihat orang dari jabatan, dari tampannya, dari apa yang penting keimanannya. Ya, itu yang bisa pimpin kamu nanti. Situnya jadi akhirat. Kamu harus dipimpin, gak sama imam yang tepat dan baik. Itu saya ingat, Kak. Saya gak berlupa. Ud, sekali lagi semua kita mendoakan buat almarhum papi. Supaya jalannya benar-benar semuanya lancar. Amin, amin. Di tempat yang terbaik. Amin, ya teman-teman. Semua doainya. Dan, Ud, kuat ya sayangnya. Buat mami dan juga buat adik-adik ya, Ud. Yang tabah ya, Mbak Uud. Maaf, Kak Uud. Terima kasih. Terima kasih, Kak Men. Terima kasih semua. Kak Anwar, terima kasih. Ya, Kak Uud. Love you, Ud. Terima kasih ya, Mbak Uud. Terima kasih. Salam buat keluarga semua ya, Ud ya. Ya, Kak. Assalamualaikum. Mohon maaf, masyarakat jalan. Kak Melani, Kak Vega, di sebelah dolar juga kan. Kakak, waktu itu, merasakan apa yang dirasakan sama Kak Uud saat ini. Belum lama ini kan kita semua tahu, Kak Eri juga ditinggal sama Papa. Pernah di posisi yang sama seperti Kak Uud. Mungkin Kakak ada gak sih yang mau disampaikan buat Kak Uud, support? Yang pasti memang gak mudah kita kehilangan orang yang kita sayang ya, terutama orang tua. Dan kebetulan sama-sama aku juga kehilangan almarhum Bapak sekitar bulan November tahun kemarin. Ya, ya, 2018. Jadi memang gak terduga juga pas mau acara juga. Mau gak mau nyanyi dengan perasaan yang berkecamuk. Setelah sampai di sana juga posisinya lagi sekarat gitu ya, Pak Amarumaya. Dan hanya setengah jam bisa menemani, setelah itu beliau berpulang. Saya pribadi juga mengucapkan turut berduka cita buat adikku sayang, Bu Uud. Beserta seluruh keluarga. Hariri juga kehilangan, kebayang kehilangan sosok ayah. Jujur kemarin, kaget juga kemarin itu sempat denger kabar bahwa ayahnya, apa, Bu Uud, meninggal gitu karena kecelakaan. Sempat manis juga karena kita sering banget acara bareng sama Bu Uud gitu, sama Nyunyut, aku bisa manis ya. Dia ini orangnya ceria, suka cerita banyak hal ya kan. Uud tuh banget. Uud, seru banget menyenangkan. Ramai sekali orang banget. Jadi, apa ya, merasa dekat dengan dia dan keluarganya. Jadi, turut kehilangan juga sih, turut berduka. Mudah-mudahan selalu diberikan kekuatan, ketabangan, dan penghiburan atas kehilangan ini. Amin. Kak Erie mungkin bisa kasih supportnya juga untuk Bu Uud. Mungkin mau memberikan persembahan lagu untuk Bu Uud dan juga keluarga yang lagi mungkin berduka ya.